Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pergi para peserta didik SMP Negeri 1 Juntinyuat Khususnya para peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat Tahun Ajaran 2021-2022 Di hari kedua ini Kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat Serta adaptasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Namun sebelum kita menyimak bersama pemaparan materi Silakan kalian like, subscribe Lalu isi kolom komentar dengan absen kalian Itu berupa nama dan asal sekolah kalian masing-masing Selamat menyaksikan Yang diawali dengan materi Pengenalan Lingkungan Sekolah Yang akan dipaparkan oleh Bapak Wardi SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita masuk pada materi terkait dengan lingkungan sekolah Pertama Bapak Wardi Selaku wakil para sekolah bidang sarana-pelasarana Langsung saja Untuk lebih jelasnya mungkin diawali dengan perkenalan dulu Pak Terima kasih kepada Pak Firno Yang sudah memberikan waktunya kepada saya Terima kasih kepada Pak Firno Tentangkanlah nama saya Wardi SPD Jabatan saya wakil para sekolah bidang sarana-pelasarana sekolah Di sekolah kita di SMP 1 Jumt Dinyuat Tentunya kita selaku Pembina sarana-pelasarana sekolah Sudah mengantisipasi Apalagi di zaman situasi COVID-19 sekarang Di acaranya persiapan-persiapan yang perlu kita Sikapi untuk mengantisipasi Untuk mengantisipasi Agar suasana lingkungan sekolah kita tetap nyaman Indah dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan Jadi nanti bisa Pak ya Kita keliling sekolah Mungkin sarana terkait dengan penjagaan COVID-19 Apa saja Lalu sarana-sarana Yang fasilitas terkait dengan pendidikan pun Apa saja bisa dijelaskan oleh Bapak Boleh Oke nanti kita akan keliling Di sekolah SMP Negeri 1 Jumt Dinyuat Bersama Bapak Wardi Yang pertama kita kenalkan disini ruangan kepala sekolah Dimana disini satu ruangan khusus Kita sediakan untuk bapak kepala sekolah Dan para kamu yang akan memiliki ruangan kepala sekolah Oh ini banyak prestasi berarti ya Pak ya Banyak piala disini Alhamdulillah tahun 2020 kita hampir mendapatkan Kalau dihitung itu sudah 105 piala dari berbagai ipen Pak Bisa lanjut kemana lagi Pak? Kita ke sarana sekolah dan disini ada lapangan sekolah Lapangan sekolah terdiri dari 3 macam 3 lapangan Ini lapangan 2 Lapangan 2 ini fungsinya disini bisa kita ketika melaksanakan upacara bendera Atau kita melaksanakan olahraga basket Olahraga apa saja disini di ruangan pertama Di lapangan kedua ini Kita sediakan sarana-prasarana olahraga juga ada Ini pradika disini ada kita sediakan tempat cuci tangan Untuk kamu yang akan masuk ke sekolah kita Dari disini sebelum memasuki ruangan yang akan Atau di wilayah sekolah kita Tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk para kamu dan para siswa Senantiasa mempergunakan masker Berarti ini nanti fasilitas cuci tangan ini Serta sabunnya di setiap depan ruangan ada ya Pak ya? Ada, saya sudah sediakan 35 alat cuci tangan Dan termasuk ya perlengkapan sabun dan segala macamnya sudah disiapkan Masing-masing kelas dan kooperasi kantin juga ada disediakan semuanya Sudah dibuat semuanya Sengaja saya disini di area sekolah Saya pasang sepatut area wajib bermaskar Awas pada protokol kesehatan Virus COVID-19 masih ada Karena Karena itu disini sudah kita terakkan Masker selalu pakai pencuci tangan Pakai tabun Menjaga jarak Menjauh kemunan Ini lapangan apa nih Pak? Ini lapangan satu Ini lapangan satu Ini fungsinya ya Untuk kita bermain lapangan Poli belah yang disini Ada Belahnya Dan ada parkir Parkir motor Amun dengan Laman datang Amun juga Ini kita Terbang pertama Masih di SMP Ini sudah kita Antisipasi Perubahan Yang sangat Siktif Baik Kita perkenalkan lagi disini Ada Perparkiran Mobil Terkutus Parkir Dewan guru Dan tenaga Staf Sekolah SMP 1 Sedangkan disini Kita bangun Fasilitas terbaru Kita Terimakan Fasilitas layanan Pada anak didik Disini Kita Tempat parkir Sepeda Anak Sudah saya Buat Dengan Kami Buat Dengan Sebaik Mungkin Untuk Mengantisipasi Jangan Sampai Siswa itu Keluar Dari Lingkuan Sekolah Jadi Tidak Terlalu Liar Kita Ada Pembatas Khusus Sepeda Disini Mobil Disini Dan Motor Disana Motor Tanggung Pendangan Semua Oke Baik Kita Perkenalkan Disini Ruang Kelas 7 Yang Baru Jadi Ada Lima Lokal Lima Lokal Satu Ruang Komputer Dengan Sini Marilah Kita Lihat Situasi Dalam Bersih Ya Alhamdulillah Pak Dan diposisikan Satu Anak Satu Meja Sudah Memenuhi Protokol Kesehatan Kesehatan Satu Makanya Ini Ruangan Akan Tetapi Dalam Tentang Bersih Ini Lapangan Tiga Sebagai Apa nih Pak Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau Rindang Tidak Tidak Karena Kita Fasilitasi Untuk Penjuan Lapangan Di sini Untuk Arena Permain Istirahat Di sini Biasanya Situa Pada Istirahat Dan Permain Di sini Jika Covid Sudah Di dada Bisa Kita Fungsikan Kembali Berarti Nanti Setelah Covid Berlalu Kita Akan Fungsikan Kembali Dan Mungkin Kita Lata Kembali Lebih Bagus Lagi Kita Akan Perkenalkan Di sini Ruangan Guru Di mana Ada Guru Yang Ada Di ruangan Ini Termasuk Penataan Beja Penataan Ruang Ketika Kita Mengadakan Lata Pertulah Untuk Saat Ini Guru Burunya Hanya Sebagian Yang Pekin Karena Kita Pergibiran Di Masa Pandemi 19 Ini Waktu Untuk Guru Pergantian Jadi Sehari 7 Orang Oke Pak Kita Akan Dujuan Kata Usaha Terus Terus Pertulah Sampai Dujuan Dujuan Sampai Dujuan Sampai Dujuan Sampai Dujuan 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 berhubung sekarang situasinya lagi situasi COVID makanya perusahaan kita tutup dan untuk pelayanannya kita artikan sejenak kita memasuki sarana berikutnya yaitu sarana ibadah di SMP17 dengan kondisi sekolah kita yang ketika kita belajar sebelum COVID kita berjalan langsung di sini tapi baik kita disini di sekolah SMP17 di Yohan sudah menyediakan beberapa peran untuk cuci tangan disini nanti siswa bisa cuci tangan ketika mau masuk sekolah atau ketika kita mau berhubung kita kita sediakan alkohol untuk pelopang ketika kudung dan cuci tangan ketika itu sudah kita sediakan disini ada wata dan wapnya jadi airnya airnya air lepeng sih itu berhubungan jadi kita sediakan salju juga karena untuk mengantisipasi kekeringan termasih kita mengantisipasi kekeringan termasih nah 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 disini ada salah kekeringan termasih ya Hai kondisinya dia fokus karena sangat ini ada tempatnya khusus kembali 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 dan keliling perkenalan lingkungan sekolah dengan wakil bidang sarana-pasarana SMP Negeri 1 Juntinyuat semoga bermanfaat dan mendapatkan gambaran terkait dengan lingkungan yang ada di sekolah kita cinta ini oke terima kasih pak terima kasih pula oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama terkait dengan materi pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Wardi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi terkait dengan adaptasi pembelajaran pada masa pandemi covid-19 dan untuk kalian jika ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar misalkan terkait dengan lingkungan yang ada di sekolah kita atau nanti pertanyaan terkait dengan materi baru terkait dengan materi adaptasi pembelajaran pada masa pandemi covid-19 nanti akan dijawab langsung di kolom komentar tersebut juga oleh pemateriat dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung materi adaptasi pembelajaran pada masa covid-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk semuanya hari ini kita akan mencoba mewawancarai terkait dengan persiapan MPLS dan materi MPLS di bidang akademik oleh Bapak wakil sekolah bidang kurikulum jadi saya akan mempersilahkan beliau untuk mengenalkan diri oke terima kasih kepada panitia MPLS kali ini saya, Sukirno, SPD akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang mestinya kita pahami bersama di masa pandemi covid-19 namanya proses pembelajaran tidak lagi seperti dulu hingga dulu kita bisa melakukan tatap muka secara bebas di proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sekarang ada aturan-aturan yang mengikat terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah ya siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 1 Jun 2 terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar secara jaringan dalam jaringan kait dengan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jauh ini maka setelah siswa mengenal atau berliterasi dengan teknologi informasi semestinya tenaga pendidik yang ada di sekolah kita pun harus sanggup untuk berkreativitas dan berkreasi untuk meningkatkan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh misalnya dalam pemberian materi dan dalam proses penilaian setelah guru memberikan materi entah itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk ringkasan materi secara tertulis juga ada proses penilaian misalnya dengan menggunakan aplikasi Google Chrome nanti setelah ini Bapak akan jelaskan ketika kalian diberikan link Google Chrome untuk menyelesaikan suatu tugas dari Bapak Ibu Guru maka kalian bagaimana cara untuk mengerjakannya atau cara pengisiannya nanti Bapak akan jelaskan sebagai berikut ketika kita mendapatkan kiriman materi di WA Group bisa dalam bentuk penyampaian materi secara langsung entah itu dalam bentuk rangkuman materi atau dengan perintah tugas untuk mengamati suatu video yang dikirim di link YouTube maka langkah pertama adalah silahkan kamu bisa klik gambar atau video gambar yang ada videonya ketika kita tunggu sampai video itu muncul selanjutnya jika kalian merasa video itu tidak jelas kalian bisa mengklik link YouTube yang bertuliskan warna biru itu kalian akan menerima video atau bisa menyimak video secara jelas karena langsung masuk ke link YouTube yang dimaksud sebagai video pembelajaran ini contohnya adalah video pembelajaran praktek menggambar buah semangka lupakan bagian dari perintah tugas di bab menggambar flora dan fauna selanjutnya kalian bisa kembali di perintah tugas dari WA Group disitu tertuliskan untuk pertemuan kali ini silahkan kalian simak pemampatan materi tentang praktek penggambar flora yang salah satunya adalah buah semangka selanjutnya kalian amati dari video pembelajaran tersebut lalu kalian praktekkan di rumah selanjutnya jika kita mendapatkan link Google Form silahkan kalian awali dengan klik link Google Form tersebut yang bertuliskan warna biru tadi nanti kalian akan masuk ke tugas Google Form bisa dalam bentuk PH harian ataupun tugas ketik nama kalian lebih dahulu contohnya namanya Jono setelah mengetik nama biasanya kalian diminta untuk memilih kelas yang kalian sekarang berada misalnya saya pilih 9A lalu muncullah soal soal yang seharusnya kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan disini kita baca dengan baik-baik lalu kira-kira kita jawaban yang benar yang mana kalau sudah kita mengetahui jawaban benar yang mana kita klik option atau pilihan ganda yang kita anggap benar soal kedua juga seperti itu amati pertanyaannya lalu kita jawab yang kita option yang anggap kita benar jawabannya tapi dan ganda yang dianggap benar jawabannya ini hanya sebagai contoh ya sampai soal-soal selanjutnya kita jawab jika sudah kita jawab langsung kita klik kirim oke kalau sudah akan muncul seperti ini berarti kita sudah menyelesaikan tugas dari guru tersebut bisa kita lihat skornya yang kita peroleh karena tadi Jono menjawab benar semua maka mendapatkan poin 100 ya demikian ya demikian terkait dengan cara pengerjaan atau pengisian google form untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru ternyata banyak cara ya dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini ya sebenarnya ini menjadi beban dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini untuk orang tua siswa namun sepertinya kita harus memberikan solusi nih kepada siswa baiknya seperti apa Pak banyak pertanyaan oleh orang tua siswa tentang permasalahan terkait pembelajaran jarak jauh contohnya ketika banyak tugas-tugas yang menumpuk yang tidak sanggup dikerjakan oleh siswa sebenarnya permasalahnya adalah ketika siswa diberikan tugas oleh guru seharusnya kita dapat mengatur manajemen waktu pada diri kita kalau kita sebagai seorang peserta didik jika seorang guru sudah memberikan tugas sekiranya peserta didik itu bukan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut jika jika nanti sekalinya kita menunda maka kita akan terlena selanjutnya tugas-tugas itu pun dari semua mapel beberapa mapel akhirnya menumpuk dan kita tidak sanggup untuk mengerjakannya makanya ketika kita sudah menerima tugas dari guru maka kita sebagai peserta didik sekiranya langsung mengerjakan pada saat itu juga jika diminta untuk melaporkan atau mengumpulkan tugas tersebut lewat online maka kita kirim bisa lewat aplikasi google form tadi jika soalnya dalam bentuk google form ataupun lewat lewat WA group atau bisa ke WA pribadi dari guru yang bersangkutan ya anak-anakku peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Jun Tinyuat tahun ajaran 2021 2022 marilah kita sanggup untuk berliterasi atau memahami terkait dengan kondisi kondisi perkembangan teknologi informasi di masa pandemi ini dan kebermanfaatannya bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di sekolah dan sekiranya Bapak harapkan tidak ada lagi cerita kita dengan bermain game online seharusnya mengerjakan tugas kita laporan pada orang tua kita sudah mengerjakan tugas padahal kita main game online ya sekiranya kalau sudah diamanakan oleh orang tua untuk memanfaatkan kuota yang ada itu untuk belajar maka jangan disalah gunakan untuk bermain game online ya peserta didik untuk kedepannya bagaimana kalau diantara kalian tidak punya perangkat handphone atau gadget dalam proses mendukung proses pembelajaran ini ya jika sudah kondisi yang memungkinkan kalian bisa berjanjian dengan guru terkait yang kalian dapat tugas itu bisa dalam bentuk luring ya untuk pembelajaran di luar jaring atau luring Insyaallah di setiap harinya sekolah ada guru-guru piket yang standby sekolah untuk mengantisipasi ketika siswa-siswi atau peserta didik tersebut tidak memiliki gadget untuk menyelesaikan tugas maka bisa datang kesolah dan kita layani dengan baik terkait dengan penerimaan tugas secara luring kenapa? karena mungkin ketika kita di kota banyak siswa yang memiliki gadget tapi beda dengan di daerah kalau di daerah banyak sekali siswa-siswi yang mungkin belum memiliki maka disesati dengan kalian dapat datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas tersebut tanpa adanya proses kegiatan belajar mengajar secara tetap muka hanya dibergunakan untuk mengumpulkan tugas saja nah terkait dengan pengaparan dari Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tata muka di tahun ajaran 2021 2022 ini masih terus kita kelola pengertiannya maksudnya ini harus menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran covid 19 yang ada di sekitar kita yang nantinya jika sudah reda dan sudah diizinkan oleh dinas dan pihak pemerintah terkait maka kita insyaallah akan bisa memulai pembelajaran tetap muka namun secara terbatas misal di daerah kita kegiatan belajar mengajar dilaksanakan selama 6 hari maka kegiatan pembelajaran tata muka terbatasnya bisa dilakukan secara bergilir contohnya hari Senin Selasa dapat digunakan untuk TPM atau kegiatan tatap muka di kelas 7 lalu Rabu Kamis digunakan untuk kelas 8 dan Jumat Sabtu untuk kelas 9 dan seterusnya akan bergiliran sehingga jadwal mata pelajaran akan saling ketemu dengan siswa siswinya secara jadwal bergiliran lalu bagaimana dengan jumlah siswa jumlah siswa yang diizinkan untuk masuk adalah sekitar 15 16 siswa perkelasnya maka pada jadwal yang ditentukan tersebut ada sesi sesinya misalnya absen nomor 1 sampai 15 absen 1 sampai 16 masuk pada pukul 7.00 sampai 9.00 lalu pergantian lagi dari pukul 10.00 sampai 12.00 digunakan untuk sesi selanjutnya itu absen nomor 18 sampai 32 contohnya seperti itu maka Bapak harapkan ketika sudah diizinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut tidak ada lagi cerita ada anak yang tidak datang ke sekolah karena memulos dan tentunya kegiatan pembelajaran tatap muka tersebut harus seizin orang tua kalian jika orang tua kalian mengizinkan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas maka insyaallah dari pihak sekolah akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut ya dari kemikian pemaparan terkait dengan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2021 2022 saya kembalikan kembali kepada Manitia MLS terima kasih ternyata dari penjelasan tadi peran dari lingkungan keluarga sangatlah penting dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini maka bimbingan orang tua sangat diharapkan dalam mendampingi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh yang banyak aplikasi-aplikasi yang perlu mendampingkan misalnya ketika kita anak kita diminta untuk menyimak dari video pembelajaran yang dikirimkan oleh guru lewat link YouTube ataupun dalam proses penyelesaian soal-soal ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekiranya orang tua dapat mendampingi sehingga tidak ada mis persepsi ataupun tugas-tugas yang menumpuk karena tidak ada pendampingan dari orang tua siswa lalu siswa pun tidak teratur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut oke demikian mungkin materi yang diberikan oleh bapak atau ada tambahan lagi pak cukup oke kalau cukup dari Panitia MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat untuk hari kedua ini supian dan semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan informasi yang disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh